Mencegah seks peranikah, tetapi sebetulnya perilaku beresiko saling terkait. Kita harus melihat sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah. Kenapa? Sebab ini merupakan satu lifestyle. Lifestyle satu remaja. Remaja dugem, kemudian pakai sabu, pakai sabu, lalu melakukan kegiatan-kegiatan seksual, itu menjadi satu kesatuan. Biasanya remaja yang menggunakan drugs itu dimulai juga dengan remaja yang merokok. Jadi rokok ini merupakan batu loncatan untuk menggunakan narkoba. Karena itu nanti ada satu sesi mengenai merokok. Itu sebabnya intervensi yang terpisah-pisah itu mubazir, buang-buang uang. Karena itu mata ajaran kita di sini, kita akan menjelaskan tiga perilaku remaja yang berisiko atau kaum muda yang berisiko, yaitu yang pertama rokok, seks sebelum menikah, dan kemudian narkoba. Baik, kemudian kita akan masuk ke dalam faktor risiko dan protektif. Dalam pendekatan epidemiologi, bagi mahasiswa dari kesehatan masyarakat, mungkin familiar dengan ini, kita belajar tentang faktor risiko dan faktor protektif. Faktor risiko itu adalah faktor yang kalau ada, akan menyebabkan terjadinya peningkatan kecenderungan terjadinya sesuatu. Penyakit, kalau dalam hal ini konteksnya adalah terjadinya perilaku berisiko. Faktor protektif sebaliknya, itu kalau ada, dia akan mencegah atau mengurangi kecenderungan untuk terjadinya perilaku berisiko. Nah, dalam kerangka konseptual yang disampaikan oleh Jaser, dia menggunakan kedua faktor ini, faktor protektif dan risiko, dan konsep yang digunakan adalah konsep antecedent ABC, antecedent behavior and consequence. Jadi, dikenali dulu antecedentnya, kemudian perilakunya, dan akibat dari perilakunya. Saya tayangkan kerangka konsep beliau, ini buat mahasiswa yang akan membuat skripsi, cukup komprehensif ketika Anda mau meneliti sesuatu mengenai perilaku berisiko pada remaja. Jadi, kita lihat faktor risiko dan protektif itu secara biologis. Ada yang terkait juga dengan faktor biologis yang dibawa, misalkan sejarah keluarganya, misalkan ayahnya pengguna alkohol, pengguna drugs, kemudian protektif faktornya itu adalah keluarga yang berpendidikan, yang inteligensinya tinggi. Ada social environment, bisa kita lihat risk faktornya apa, faktor protektifnya apa, misalkan yang risk faktornya, faktor risikonya adalah kemiskinan. Kemiskinan adalah merupakan satu faktor risiko, kemudian kualitas dari sekolahnya merupakan faktor protektif. Jadi, kalau Anda bersekolah di sekolah yang baik, itu merupakan faktor protektif. Selanjutnya ada perceived environment, kepribadian, dan perilaku. Ada perilaku-perilaku yang berisiko, misalkan problem driving, itu suka ngebut, kemudian secara akademik ini kurang oke di sekolah. Faktor protektifnya itu adalah, misalkan rajin ke kegiatan-kegiatan keagamaan, kemudian rajin mengikuti ke kegiatan-kegiatan kemanusiaan, itu faktor protektif. Nah, dari faktor risiko dan protektif ini akan memunculkan perilaku berisiko. Apa yang disebut perilaku berisiko? Yaitu yang pertama adalah menggunakan narkoba, kenakalan pada remaja, tawuran, menggunakan merokok, dan disini ada selis yang nanti bisa dilihat semuanya. Di sekolah juga sering bolos, itu adalah persoalan-persoalan di sekolah. Dan apa akibatnya, kita sudah ketahui sama, baik dari segi kesehatan, sosial, pribadi, dan kemudian persiapan dia untuk menjadi dewasa, menjadi kacau. Nah, apa yang terjadi secara neurobiologis, itu dijelaskan bahwa pada remaja, di otak kita terjadi ada dua sistem, yaitu sistem socio-emotional dan sistem kognitif control. Sistem socio-emotional itu terjadi aktif pada masa pubertas, dan sangat teraktifasi kalau kita berada dengan teman sebaya. Sebaliknya, sistem kognitif control itu kematangannya bertahap sampai dengan usia 20 tahun, jadi lebih lambat ini. Dan dialah yang mengatur perilaku pengambilan keputusan. Itu sebabnya kita bisa jawab, kenapa remaja itu senang sekali berteman, tapi kalau sudah berteman dengan teman-teman yang negatif, dia mudah terjerembab. Karena penjelasan ini. Nah, ada indikasi keterlambatan kematangan otak, itu membuat remaja menjadi impulsif, dan berani mengambil keputusan yang berbahaya. Ketika tidak seimbang. Lanjut. Nah, di Amerika, sebetulnya mereka memantau perkembangan kaum muda. Di CDC, di Amerika itu sejak tahun 89, itu melakukan Youth Risk Behavior Surveillance System. Dan apa yang dipantau, ini ada 6 perilaku remaja, yaitu safety driving, apa namanya, nyupir, tidak pakai seatbelt, atau kebut-kebutan, nge-track gitu kalau di sini ya. Penggunaan tembakau, menggunakan alkohol, drugs, unprotected sex, melakukan sex yang tidak berisiko, pola makan, dan physical activities. Dalam sesi ini, kita akan hanya menyoroti penggunaan tembakau, drugs, dan unprotected sex. Seperti apa sih perilaku remaja di Indonesia? Kita lihat dari berbagai macam penelitian. Merokok parah sekali kita lihat ya. Merokok itu hampir setengahnya. Itu ada beberapa data, kita lihat hampir sama semua. Merokok itu hampir setengahnya. Pada laki-laki, kalau perempuan itu sekitar 5% ke bawah. Alkohol, ya penggunaan alkohol lebih rendah. Kita lihat antara 42, 33, dan 22. Narkoba, yang ini pernah ya, pernah menggunakan, itu 22, 20, dan 7%, ini di DKI. Kemudian, seks pernikah, itu sekitar 5%, sekitar 5 sampai 6. Nah, tadi Pak Pandu menyatakan 7%, ya itu sekitar 5 dan 7 di sini angkanya. Nah, terakhir saya akan menjelaskan, sebetulnya ini model struktural yang saya peroleh dari penelitian di DKI, remaja, 5.800 remaja di DKI. Apa yang terjadi dengan perilaku berisiko? Perilaku berisiko ini dua yang saya ambil. Yang pertama, perilaku berhubungan seks, dan kemudian perilaku pacaran, pacaran yang berisiko, dan yang satu lagi, pernah menggunakan narkoba. dan ini keduanya adalah mengarah untuk berisiko terhadap penelan HIV. Kita lihat, faktor mana yang paling berpengaruh, ternyata yang paling besar, itu adalah perilaku antara, yaitu rokok dan alkohol. Jadi, mereka yang sudah merokok dan alkohol, itu lebih cenderung melakukan perilaku berisiko. Teman sebahaya yang negatif, kita lihat, pertemanan yang negatif, itu juga merupakan faktor yang dominan. Sebaliknya, pengetahuan, itu kurang, permisivitas juga kurang, aktivitas terstruktur, bahkan tidak langsung, mempengaruhi perilaku berisiko. Dan kita lihat di sini, di bagian yang paling hijau, yang paling kiri, faktor keluarga. Ternyata, keluarga tidak berhubungan langsung, dengan perilaku berisiko. Tetapi, merupakan faktor yang penting, untuk menentukan, apakah anak-anak ini, jatuh kepertemanan yang negatif. Kita lihat di situ, kalau faktor keluarganya protektif, protektif itu artinya, memberikan perhatian yang baik, pada anak-anaknya, anak-anak itu tahu, apa nilai-nilai yang harus dianut, itu adalah faktor protektif. Kita lihat itu, hasilnya negatif, kepertemanan yang sebahaya negatif. Sebaliknya, kalau keluarganya berisiko, yaitu, kalau orang tua kita suka mukul, kemudian suka apa ya, secara verbal itu menghina, atau menantang kita secara verbal, dan kemudian ada seksual harassment di keluarga, ini biasanya akan jatuh ke pertemanan yang negatif. Itu akan satu, poin satu itu, sangat tinggi. Nah, itulah yang kita lihat, bahwa keluarga sangat berperan, tetapi perannya tidak langsung, yang langsung itu adalah pertemanan. Dan kita lihat ada satu faktor di sini, temperamen berisiko, dia itu akan berpengaruh langsung pada perilaku-perilaku antara, itu rokok dan alkohol, yaitu perilaku-perilaku yang adiktif. Apa itu temperamen berisiko? Yaitu, kalian yang punya kepribadian, senang mencoba hal yang baru, kemudian EGP, emang gue pikirin, jadi ketika ada peraturan, ada dikritik, di apa, dikasih tahu, itu kita tidak mau mendengarkan. Dan yang ketiga, itu adalah tipe yang cenderung mau melanggar peraturan. Nah, tipe-tipe ini adalah yang mudah jatuh ke dalam perilaku adiktif. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan ini merupakan pengantar dari perilaku-perilaku berisiko yang selanjutnya. Terima kasih. Baik, menarik sekali tentu, karena sedikit banyak ini masih berkaitan dengan sebagian besar dari saudara sekalian, masih termasuk usia orang muda ya, remaja. Saya buka, kita sekarang masuk pada termin yang pertama. lima site yang mendapat kesempatan pertama adalah Universitas Negeri Papua, mohon bersiap, salah satu dari para peserta untuk menjadi juru bicara, kalau banyak yang mau bertanya. kemudian Universitas Mula Warman, lalu Universitas Erlangga, Universitas Samratulangi, dan Institut Pertanian Bogor. Lima perguruan tinggi, lima site. saya persilahkan untuk kesempatan pertama dari Universitas Negeri Papua. Unipa, silahkan Unipa. Unipa, silahkan Unipa. Unipa, silahkan Unipa. Baik, selanjutnya saya persilahkan dari Universitas Mula Warman. Universitas Mula Warman, silahkan. Universitas Mula Warman, sudah cukup jelas, Bu. Terima kasih, dilanjutkan. Baik, selanjutnya dari Erlangga, Universitas Erlangga. Baik, terima kasih atas kesempatan, Ibu. Kami dari Universitas Erlangga akan mengajukan beberapa, satu buah pertanyaan. dari penyampaian tadi, ada beberapa yang disampaikan bahwa akibat beberapa program yang ditawarkan, misalnya Seno to Drug, dan beberapa program yang dianggap gagal, kemudian konsep solusi apa yang ditawarkan dari, misalnya, Komisi Pendidikan Heavy Aid, misalnya. Karena seperti yang kita lihat, banyak sekali tema-tema sosial, seperti freedom, kebebasan untuk kaulang muda itu, lebih diterima, dibandingkan dengan program-program pemerintah, atau dinas kesehatan, misalnya, tentang pencegahan yang bersifat normatif, yang kemasannya agak sulit diterima oleh kalangan generasi muda, atau kalangan muda. Kemudian juga mohon tanggapannya, dari beberapa penelitian yang sempat saya baca, ditemukan bahwa ada sikap permisif remaja terhadap perilaku seks tranikah. Karena sikap permisif ini, meskipun mereka belum melakukan, tapi akan merupakan suatu faktor resiko terhadap hal-hal yang, misalnya, dari segi kesehatan, resiko terjadi munculnya kasus HIV AIDS, dan lain sebagainya. Mohon, apa yang harus kita lakukan pula? Apakah ini juga akan kita, seperti yang kita dengar, bahwa akan dimasukkan pendidikan seks pranikah itu, atau pendidikan seks akan dimasukkan ke dalam kurikulum. Kurikulum, baik itu kurikulum sekolah, atau di universitas. Kemudian, apa kendalanya? Mengapa materi seks, artinya, kesehatan seksual itu, belum juga menjadi bagian dari kurikulum mata kuliah, atau mata sekolah. Kemudian, ada solusi yang kami tawarkan pula, bagaimana kalau misalnya, strategi pencegahan HIV AIDS itu, kita buat seperti program posyandu. Karena, banyak dari, masing-masing desa itu memiliki kelompok karantaruna, yang kita buat menjadi suatu program nasional, sehingga, kita merekrut kader-kader, sehingga mampu menyampaikan pesan, yang diharapkan, mampu diterima oleh karangan remaja. Baik, sekian, terima kasih, atas kesempatannya. Selamat siang. Ya, terima kasih, selanjutnya, saya persilahkan, Samratulangi. Samratulangi, silakan. Samratulangi, silakan. Halo, Mama Siang. Terima kasih untuk kesempatan. Terima kasih untuk kesempatan. Nama, Meivi Mundung. Oke, nama Meivi Mundung, dari Universitas Samratulangi, Menado, Fakultas Keserian Masyarakat. Begini, yang sudah saya dengarkan tadi, sebelumnya maaf, ada sedikit trouble di sini. Oke, yang tadi sudah sempat saya dengarkan, bahwa, salah satu, yang menjadi masalah, dari keulah muda, sehingga mengakibatkan keulah muda itu, berisiko melakukan suatu tindakan, yang pastinya berisiko untuk keulah muda itu sendiri, yaitu, hal yang paling penting di sini, ditekankan bahwa, faktor keluarga, di mana, saat kita dalam keluarga, dan terjadi broken home, pasti akan, mengakibatkan hal-hal, yang negatif, terjadi pada keulah muda itu sendiri. Nah, yang menjadi pertanyaan saya di sini, apakah dari pemerintah sendiri, tidak ada tindakan intervensi, kepada keluarga, karena, karena kalau kita lihat sekarang, kebanyakan, pemerintah hanya melakukan tindakan intervensi, tadi sudah dikatakan, langsung ke keulah muda, tapi faktor yang paling penting sendiri, tidak ditanggulani. Itu saja, dan ke pertanyaan kedua, tadi sudah dikatakan bahwa, ada beberapa tindakan intervensi, yang dilakukan kepada keulah muda, contohnya, kegiatan yang mengatakan itu, say no, say no to drug, say no to sex, tapi itu semua gagal. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apakah tidak ada kegiatan intervensi lain, yang mungkin bisa, memajukan, hal-hal, yang nantinya akan mengurangi, dampak, faktor berisiko kepada keulah muda. Itu saja, terima kasih, Shalom. Baik, terima kasih Unselat. Selanjutnya, saya persilahkan dari IPB. IPB, silakan, Institut Pertanian Bogor. Ada. ada dua tempat. Apa sama Pak? IPB yang pertama, silakan, ada dua site, saya persilahkan IPB satu. Yang satu, yang mana dia bingung? Silakan IPB. Ter? Ter? Apakah masuk, Bu? Ya, masuk, silakan. Ya, jadi terkait tentang tadi, bahwa rokok merupakan awal dari penggunaan narkoba, dan narkoba awal dari HIV, mau bertanya, jika dikeluarkan peraturan tentang larangan merokok, apakah Ibu setuju? Sedangkan kita ketahui sendiri bahwa rokok itu, pajaknya tinggi untuk negara. yang kedua, yang kedua, terkait tentang materi konseling tadi, bagaimana teknik konseling yang diberikan? Apakah berkala? Atau bagaimana dan pendekatannya seperti apa? Pertanyaan kedua akan disampaikan oleh teman saya. Menurut Ibu, bagaimana nilai-nilai moral yang ditanamkan semenjak kecil hingga dewasa, itu mempengaruhi perilaku-perlaku untuk mengurangi HIV atau AIDS di Indonesia? Ya, cukup? Ya, sudah diterima. Baik, karena tadi ada empat yang mengajukan pertanyaan, saya berikan kesempatan satu lagi, Universitas Islam Negeri Syari Fidayatullah, berapa kali? UIN? UIN Syari Fidayatullah? Ya. Ya, silakan. Ya, langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Filsocrates dari SKM, eh, dari Kesehatan Masyarakat UIN. Yang saya ingin tanyakan adalah, di Indonesia kenapa berbeda dengan di Inggris, di mana kalau orang Inggris ingin membeli rokok saja harus mengeluarkan KTP? Kenapa di Indonesia sendiri pemerintahnya tidak melakukan hal tersebut? Karena kita tahu banyak remaja-remaja yang melakukan rokok sebelum waktunya. atau belum umur 17 tahunnya sudah banyak yang merokok. Kenapa di pemerintah itu tidak melakukan hal tersebut seperti negara lain? Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sudah cukup. Lima saik, saya persilakan Ibu Rita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Pertanyaan mengenai rokok. Nanti Bapak Suwata Kosen itu akan membahas lebih lanjut mengenai masalah rokok ini. Tetapi secara sepintas saya akan mengatakan bahwa memang betul, ya. Bahwa pemerintah itu masih melakukan pembiaran, ya. Peraturan tentang rokok. Rokok itu masih dianggap sebagai produk yang legal dan dianggap sebagai prima dona pajak. Ya, adik ya. IPB dari IPB. Walaupun nanti akan dilihat bahwa pajaknya sama tanggungan kesehatannya lebih banyak pemerintah harus menanggung biaya kesehatannya. Jadi tidak impas, ya, sebetulnya. Dan merokok itu memang betul. Jangan dilakukan pada usia muda. Karena kita lihat pada usia muda itu bukan mengambil keputusan yang baik, ya. Oke, itu mengenai rokok yang akan lebih lanjut disampaikan oleh Bapak Suwata Kosen berikutnya. Kemudian untuk pertanyaan mengenai nilai moral. Apakah nilai moral itu penting? Oh, jelas. Tadi kan sudah disampaikan bahwa faktor keluarga itu faktor yang penting, ya. Bahwa di dalam faktor keluarga kedekatan, hubungan yang dekat antara orang tua dan anak, ya. Jadi anak itu kalau sudah masalah itu mau ke orang tuanya, ya. Dan kemudian anak ini tahu apa yang istilahnya yang menjadi garis-garis yang boleh dan tidak boleh di dalam keluarga. Ya, itu yang namanya nilai moral, ya. Itu sangat penting. Tepat sekali. Tetapi itu bukan variable yang langsung berhubungan dengan perlaku risiko. Itu adalah variable yang intermediate, begitu, ya. Untuk teknik counseling, maksudnya apa ini? Teknik counseling, pendekatannya seperti apa? Ya, saya kira kalau yang namanya counseling tidak bisa sekali langsung jadi, gitu, ya. Kalau yang sekali jadi itu namanya penyuluhan atau edukasi, saya kira, ya. Jadi kalau teknik counselingnya tentu saja harus berkesinambungan. Tadi juga ditanyakan dari Unstrad mengenai faktor keluarga. Apakah kenapa faktor keluarga penting? Kenapa pemerintah itu yang diintervensi remajanya saja, begitu, ya. Ini pertanyaan yang cerdas, ya. Tetapi sebetulnya pelajaran ini sebetulnya juga mengintervensi calon orang tua. Begitu, kira-kira, ya. Jadi harapannya Anda yang sudah ikut mata ajaran ini nanti kalau sudah punya anak berikanlah pendidikan yang istilahnya yang baik yang penuh kasih sayang dan tidak menelantarkan anak-anaknya. Kemudian apa kalau intervensi yang say no say no itu tidak efektif lalu diganti apa? Jadi ada pendekatan yang namanya right-based approach yaitu di mana remaja itu memiliki hak ya. tetapi dia harus bertanggung jawab. Jadi kalau mau merokok dia punya hak tapi dia harus tahu apa itu rokok. Yang sekarang terjadi remaja itu tidak diberitahu ya. Tidak diberitahu bahwa rokok itu adiktif. Tidak diberitahu bahwa kalau melakukan hubungan seks itu akibatnya apa. Ya. Kadang-kadang juga tidak tahu dia melakukan sesuatu eh taunya hamil begitu ya. Dia pikir nggak hamil. Nah itu pengetahuan-pengetahuan itu kenapa? Karena kita cenderung menutup-nutupi. Ya. Menyatakan itu sebagai hal-hal yang tabu sehingga mereka tidak tahu. Sehingga dia tidak bisa memutuskan dengan baik. Ya itu adalah pendekatan right-based ya. Yang mebekali remaja dengan pengetahuan yang baik. Eh. Tadi ditanyakan juga dari Erlangga faktor permisif ya. Eh. Sekarang mulai muncul lalu bagaimana apakah itu kemerlukan faktor risiko dari model struktural yang saya temukan permisiveness itu tidak berhubungannya kecil sekali dengan perilaku risiko. Ya. Dari penelitian saya. Ya. Maksudnya apa? Anak remaja sekarang ini kalau lihat temannya melakukan hubungan seks pranikah ya mungkin dia yaudah itu urusan kamu. Ya. Tetapi dia sendiri tidak melakukan. Paham ini ya. Jadi banyak yang terjadi seperti itu. Tetapi kalau Anda berkumpul-kumpul dengan teman-teman yang melakukan hubungan seks atau yang merokok atau yang ngedrugs itu kecenderungan untuk melakukan ikut serta melakukan menjadi lebih kuat. Paham ini ya. Oke. Lalu berikutnya adalah pendidikan seks di kurikulum. Kalau dilihat dari KTSP yang ada ya sebetulnya sudah ada di situ. Tetapi memang karena KTSP jadi tidak dibekali dengan materinya. Jadi guru-guru itu ada yang memberikan ada yang tidak memberikan. Ya. tetapi kalau kita lihat sudah banyak pendidikan-pendidikan ekstra kulikuler yang di develop yang diciptakan untuk pendidikan seks tetapi labelnya itu adalah kesehatan reproduksi. Sekali lagi. Jadi kalau pendidikan seks itu sulit masuknya tetapi labelnya adalah kesehatan reproduksi. Kemudian ide pencegahan HIV di posyandu saya kira bagus sekali kalau dilakukan secara massal cuma seperti kita ketahui ini ya bahwa pemerintah belum memprioritaskan remaja. Ya. Jadi dana-dana untuk remaja itu biasanya dana-dana dari NGO ya dari LSM ya. Belum dari pemerintah. Pertama masih sangat sedikit investasi pada remaja ya. Sehingga kalau mau dibikin seperti posyandu mungkin agak berat ya karena dananya belum ada. Tetapi kalau itu diciptakan secara swadaya saya kira ide baik-baik sekali. Tetapi pendekatan peer group educators ini sudah dilakukan oleh Depkes ya. Mereka sudah melatih cuman komplainnya pada remaja peer group educator emang kita mau dengerin teman sendiri yang ngomong begitu ya. Mereka biasanya tidak mau mendengar temannya. Kemudian untuk di Erlangga pendekatan freedom itu lebih bisa diterima daripada normatif. Betul sekali. Anda tadi mengikuti apa yang saya sampaikan itulah remaja tidak suka dibilang tidak boleh. Dia pengen tahu kenapa tidak boleh dan dijelaskan. Itu sebabnya kalau mengajari mengenai pendidikan seks mereka inginnya itu dari dokter atau dari perawat. Tetapi bukan dari pemuka agama. Kenapa? Karena katanya kalau pemuka agama itu bilangnya tidak boleh dosa. Saya sudah tahu kalau itu dosa. tetapi saya pengen tahu kenapa. Itu adalah pendekatan-pendekatan right base. Kemudian untuk dari Papua ini suaranya hilang tenggelam hilang tenggelam jadi ini kalau saya ulas ini mungkin tidak mengenai pada pertanyaannya mohon maaf. Survei yang ditayangkan tadi itu memang kalau kita lihat ada beberapa survei yang menyatakan bahwa perilaku seks peranika itu tinggi di kalangan remaja. Tapi sebetulnya kalau survei besar angkanya tidak lebih dari 10%. Hanya daerah-daerah tertentu memang ada lebih tinggi dibandingkan daerah lain. Tetapi pukul rata 5-10%. Jadi kalau Anda lihat 30% dipertanyakan ada yang menulis 50%. Rasanya tidak seperti itu remaja kita. Lalu untuk perilaku protektif itu adalah perilaku yang apa ya perilaku istilahnya yang bisa mencegah kita untuk terjurumus ke perilaku tersebut. Misalkan faktor protektif dalam keluarga yaitu bagaimana keluarga bisa mendidik dengan penuh kasih sayang dengan penuh perhatian pada anak-anaknya. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Oke baik mudah-mudahan bisa menjawab apa yang tadi ditanyakan. Kalau masih ada yang belum memuaskan bisa dilanjutkan dengan mengajukan pertanyaan melalui homepage kita ya. Baik saya berikan kesempatan selanjutnya dari Universitas Gorontalo Universitas Negeri Gorontalo silakan bersiap kemudian Universitas Muhammadiyah Jakarta lalu Universitas Bina Nusantara kemudian Sait UI Depok sendiri. Saya persilahkan kesempatan pertama dari Universitas Negeri Gorontalo. Terima kasih. Nama saya Dikri Manah Yunus dari Universitas Negeri Gorontalo. Saya ingin bertanya bagaimana kita memprotektif seorang anak apabila dia telah berada di lingkungan keluarga yang memungkinkan dia untuk berperilaku beresiko seperti merokok istilahnya kalau misalnya ayahnya merokok bagaimana kita memprotektif agar anak-anaknya itu tidak ikut berlaku ayahnya dalam hal ini merokok terima kasih. Baik selanjutnya saya persilahkan dari Universitas Muhammad Diyah Jakarta UMJ silakan terima kasih terima kasih atas kesempatannya nama saya Desri Astuti saya ingin bertanya tadi ibu sudah menjelaskan bahwa masyarakat modern sekarang itu remajinya sudah banyak yang melakukan hubungan seksual tapi menikahnya lambat namun terima kasih